Sejumlah keluarga dan kerabat, Senin malam langsung mendatangi ruang jenazah rumah sakit Polri Kerabat Jati, Jakarta Tibur untuk mengambil jenazah Maher A. Tuwai Libi. Tangis histeris tak terbentung di wajah sejumlah anggota keluarga saat melihat tubuh Maher terbaring tak berjawa, terbungkus kain kafan. Menurut kuasa hukum Maher, cucu Purwantoro, kliennya meninggal dunia di rutan baris Krimabes Polri setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Polri Kerabat Jati. Tersangka kasus ujaran kebencian terhadap tokoh nadatul ulama, yaitu Habib Lutfi bin Yahya itu, diketahui meninggal akibat luka usus yang didiritanya sejak laba. Sebetulnya dari sejak kelimpan itu ya, kemis, Jumat, Sabtu, sampai minggu pun kondisinya semakin drop. Dan tim kuasa hukum sudah menyampaikan agar beliau bisa dirujuk ya, bisa dibantarkan di rumah sakit Umi Bogor sesuai dengan rumah sakit awal pada saat beliau dioperasi ususnya itu. Dan itu tampaknya penyakit itu masih menjadi keluhan juga. Selasa dini hari, jenazah Maher selanjutnya dibawa pulang pihak keluarga ke rumah duka di Komplek Duta Indah, Ceti Bakbur, Kota Bekasi untuk disembayangkan. Rencananya jenazah akan dimakamkan pagi ini di pemakaman Darul Quran, Cipondo, Tanggerang. Terima kasih telah menonton!